Seperti Indonesia Maturman Perori Belum selesai dipakai kebijakan ekonomi Joko Widodo Jirik 1 sampai Jirik 16 Baru-baru ini Di periode kedua Tahun pertama Dimana Joko Widodo Telah mengesahkan Udah-udah cipta kerja Omni Bersolah Yang dimana pada akhir Desember 2019 Belah dipakai oleh berbagai Masjid di daerah Tetapi dengan kepala batunya Joko Widodo Telah mengesahkan Udah-udah cipta kerja Untuk itu Udah-udah cipta kerja Udah-udah cipta kerja Untuk itu Sekarang juga Sekarang juga Sekarang juga Sekarang juga Hantikan perang pasang Upah tanah kerja Upah tanah kerja Rakyat 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 Memperjuangkan reforma agraria sejati sebagai jalan keluar dari nasib rakyat Indonesia Bukan Omnibutu, bukan Undang-Undang Cipta Kerja yang kini telah disahkan dan menerima penolakan dari rakyat-rakyat Indonesia Dan Rezim dan hari ini aliansi Front Perjuangan Rakyat lagi-lagi turun ke jalan untuk penyeruakan bagaimana ketidak penciusan Rezim Joko Widodo memimpin negeri ini Reliasi Front Perjuangan Rakyat turun ke jalan membuktikan bagaimana konsisten dan teguhnya kita memperjuangkan, wujudkan reforma agraria sejati Dan bangun industri nasional sebagai jalan keluar dari rakyat di Indonesia Joko Widodo ada juga di tengah pandemi tidak tega-teganya terus mengesahkan Omnibutu, Undang-Undang Cipta Kerja Yang di dalamnya berisi bagaimana kepentingan imperialisme akan terus dilakukan di Indonesia Pada 5 Oktober, Rezim Joko Widodo, dia telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja Dan pada 9 Oktober, lewat pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa pergerakan rakyat, penolakan rakyat di seluruh Indonesia Itu didirikan dari hoax Mereka Amerika Di tengah pidatonya, yang dimana Jokowi mengatakan bahwa penolakan gerakan, penolakan rakyat terhadap Omnibusau Itu didasarkan pada hoax Jokowi tidak bisa, tidak bisa melawan bagaimana keilmiahan rakyat-rakyat di Indonesia Bagaimana guru besar, profesor, dosen, dan lainnya yang telah menganalisis Undang-Undang Cipta Kerja itu Tapi dengan entengnya, Jokowi mengatakan bahwa gerakan-gerakan rakyat di seluruh Indonesia Itu didasarkan pada hoax Dan itu membuktikan bahwa sangat kerdilnya Rezim Joko Widodo, presiden kita Dia tidak bisa membantah bagaimana keilmiahan yang telah dianalisis oleh profesor dan dosen-dosen di seluruh Indonesia Yang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak baik untuk rakyat Itu akan merampas monopoli-monopoli tanah yang ada di seluruh Indonesia Yang menyebabkan jutaan kaum rakyat, jutaan kaum perempuan yang di desa Akan terus tidak berdaulat secara ekonomi, politik, maupun kebudayaan Dan hanya aliasi front perjuangan rakyat yang terus konsisten dan teguh Memperjuangkan, menolakkan kebijakan-kebijakan Rezim Joko Widodo Yaitu kebijakan yang hati rakyat Dan hanya aliasi front perjuangan rakyat yang teguh Memperjuangkan, mewujudkan reforma agraria sejati Dan bangun industri nasional Sebagai jalan keluar dari rakyat di Indonesia Hidup buruh Hidup tani Hidup mahasiswa Hidup perempuan Hidup rakyat Jokowi Maruf Jokowi Maruf Berlim hantiraya, hantir demokrasi, hantiraya musik Land, re, form Hantir hukum rakyat Land, re, form Hantir hukum rakyat Terima kasih kawan-kawan perjuangan rakyat Tetanya karena pada hari ini kita akan menyerukan Terima kasih kawan-kawan Terima kasih kawan